Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertengahkan saya R.R. Loro Arjun, hari ini Biasani Panjir dan K. Anggi Satu Bukuran Juta Penelus, Wartab Kota Bogor di Bina Muda Pegiatan hari ini di SD Negeri Pengadilan 5 yaitu Edukasi Jaga Ginjal Indonesia Pegiatan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi harapan kita bersama GKI itu Jangan sampai ada anak yang terkena ginjal Makanya dipersiapkan sejak ini, sedia payu sebelum hujan Jadi anak-anak diberikan dalam edukasi ini di bidang pengertian cara menjidangnya terjangkitnya penyakit ginjal Jadi jangan dulu mengalami penyakit ginjal tersebut, baru kita mengatasinya Jadi kita, bidang kita adanya kegiatan hari ini itu untuk mengantisipasi Jangan sampai anak usia dini di sekolah dasar terkena penyakit ginjal Sampai cuci darah seminggu dua kali Ini mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini terhindarlah tidak ada anak SP yang kena penyakit ginjal Itu saja mungkin, mari kita bersama-sama dengan BINCES dan Kementerian Kesehatan juga berupaya Untuk selalu berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dasar di dunia pendidikan Meskipun di SP ya Itu saja mungkin, kegiatan hari ini yang bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Nurna Wale Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Alhamdulillah hari ini kami, jajaran pimpinan Kuarcap Kota Bogor Telah mengadakan kegiatan Yakni audensi dan kunjungan sulaturahim Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Menemui Bapak PJ Wali Kota Bogor Selaku Ketua Mabicap Kota Bogor Alhamdulillah dalam pertemuan tersebut Hadir Ketua Kuarcap Kota Bogor K.A.D.D.A. Rahim Ketua Harian K.A.S. Arifah Sofya Dan jajaran pimpinan Kuarcap Para Wakan Bendahara dan Ketua LPK Kuarcap Kota Bogor Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang disampaikan Dan dibicarakan Salah satu ini melaporkan aktivitas kegiatan pramukaan Selama periode 4 tahun terakhir ini Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan Dalam rangka peringatan hari pramuka yang akan datang Dimana ada 3 kegiatan besar Yaitu kegiatan Jambore Cabang, Rimuna Cabang Dan tentunya juga kegiatan upacara atau apel besar hari pramuka tingkat Kota Bogor Termasuk beberapa kegiatan fun yang kita laksanakan Yaitu kegiatan Scott Fund Day yang akan dilaksana tanggal 25 Agustus Itu yang kami laporkan juga Dan mohon kesediaan dari PJ Wali Kota Bogor Selaku Ketua Mabicap untuk nanti hadir Dalam kegiatan atau upacara hari pramuka nanti Sebagai pembina upacara atau inspektur upacara Dan juga nanti dalam kegiatan Scott Fund Day yang akan datang Juga hadir dalam kegiatan sebut kami mengundang secara langsung Dan hal-hal yang lain yang disampaikan oleh Pak Kamabicap Kota Bogor Kak Herian Tasari dalam kesempatan audiensi ini adalah Menitipkan kepada pramuka untuk tetap berkegiatan Dengan aktivitas-aktivitas yang positif tentunya Dalam membangun karakter anak-anak muda di Kota Bogor Khususnya agar tetap menyunjung nilai-nilai luhur Pancasila Dan tentunya juga nilai-nilai kebangsaan Kemudian hal yang lainnya yang beliau sampaikan juga Terkait dengan aktivitas keparamukaan Pesan dari beliau agar tetap dijaga kegiatan-kegiatannya Agar tetap bisa dilaksanakan di semua bus depan Dan tentunya ini mendukung pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda di Kota Bogor Dan insya Allah nanti dalam pelaksanaan waktunya nanti Mudah-mudahan Kak Kamabicap Kota Bogor Kak Herian Tasari juga bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan Yang senang oleh keluar cap dalam rangkaian hari peramuka Itu saja yang dapat kami sampaikan Terima kasih sekali lagi kepada Kak Kamabicap Kota Bogor Kak Herian Tasari sebagai PJ Balikota Dan juga Ketua Kamabicap yang telah berkenan menerima kami semua Dan juga kepada seluruh jajaran Mudah-mudahan arahan dari Kak Kamabicap kita ini Bisa menjadi pedoban bagi kita semua Itu saja terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Indonesia berbangsa lantuku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Ini Pramuka Ya dia pun di luar sana Katanya Pramuka sudah mulai Terima kasih banyak yang ini ya Perubahan Kasih tetap kesahkaan itu Sakakom ini mungkin baru ya Tidak kesini Kita pasti akan Tidak Oh ya Sebenarnya tidak Ada dua putar Pokoknya kalau kamu itu tenang gitu loh Kak saya dari sini Kak saya dari sini gitu Ya mudah-mudahan Ada semuanya sukses Ya Karena kalian Terima kasih pada bawah tidak Untuk berkas-berkasnya Di temukan di depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Nada Nur Nansifah Dari Wakil Ketua Dewan Sakapom Hari ini pada tanggal 22 Juni 2024 Ada kegiatan Opet Recruitment Sakapom Yang dilaksanakan di SMK Akanusa Bangsa Yang dihadiri oleh Pamung Saka Pimpinan Sakapom Keluarcap Kota Bogor Dan Dewan Saka lainnya Ada pun susunan acaranya Yang pertama itu ada Tes PBB Yang kedua itu ada Pengetahuan Saka Yang ketiga ada Pengetahuan PUPK Dan yang keempat ada Sesi Wawancara Untuk para perserta Itu sangat antusias sekali Untuk mengikuti Open Recruitment Sakapom ini Dan Saya harap Untuk kedepannya Sakapom lebih maju Lebih berkarya Lebih banyak tahu tentang Sakapom Kota Bogor ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salahkan nama saya Muhammad Nawawi Arifin Saya Ketua Pelaksana Kegiatan Pantas Yaga Di Kuartir Ranting Boker Tengah Nah pada kegiatan Pantas Yaga ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 Ada pun kegiatannya yang pertama yaitu Perupacara pembukaan Yang kedua yaitu dilanjut dengan permainan besar Yang ketiga yaitu Karnapa Yang keempat Bazar Siaga Yang kelima Pantas seni Dan yang terakhir itu penutupan upacara Dan harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan Ananda-ananda siaga yang ada di Boker Tengah Bisa lebih semangat lagi Bisa lebih apa namanya belajar lagi Mengenai keperamukaan Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sampai dengan 22 Juni Sampai dengan 22 Juni Alhamdulillah Karyatnya tetap semangat Selehat Jum'usah Kemal Jum'at Sabtu Yang dilaksanakan Dari tanggal 21 Juni Terjalan Jum'usah Kemal Jum'at Sabtu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ramuka Sampungu Rasul Saya Mabigus Dari SDN Semeru 1 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Dalam hal ini Tugus Depan 04 29 04 30 Alhamdulillah Pada hari ini Semoga Kakak-kakak diberikan kesehatan Naik dan mati Dan bisa menjalankan Keringas Semoga Semoga Allah SWT Menurutkan Tidak Pada kita semua Amin Ya Allah Alhamdulillah Pada hari ini Tanggal 21 Juni 2024 Kami mengadakan Kegiatan Di antaranya Satu Pesari Perkemahan Satu hari Alhamdulillah Yang kedua Yang kedua adalah Perjumsa Perkemahan Jumat Sabtu Alhamdulillah Yang diikuti oleh Tentunya Anak-anak siaga Kami Dan juga Anak penggalang Dari Panggalan Hukus depan Hukus depan 29 04 30 SDN Semeru 1 Jamatan Bugor Barat Kota Bugor Kegiatan ini Tentunya Banyak Penggiatan Untuk Anak-anak Terutama Karakter Anak-anak Yang tentunya Berkaitan dengan Kegiatan Kramuka Adalah Ekstra Kulikoyet Wajib Yang Setiap Sekolah Tentunya Melaksanakan Tentu saja Di SDN 91 Siap Melaksakan Kegiatan Wajib Exkul Kramuka Kedepan Dan Kedepan juga Semoga Kegiatan ini Bisa Mengembangkan Bakat Serta Keterampilan Anak-anak Dalam Menghadapi Masa depan Untuk Cita-cita mereka Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Salam Pramuka hari ini Saya Ratu Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Pramuka